Jambore Desa Di 21 kabupaten dari 2.255 desa Desa yang kami undang ini hari kurang lebih 2.200 Pendampingan desa kurang lebih 1.300 Kadir pemberian masyarakat desa kurang lebih 1.200 Yang lain undangan apa dan sebagainya Yang kurang lebih 2.000 Jadi ini hari praktis kehadirkan kurang lebih 6.000 orang Pemanfaatan dana desa ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Khususnya jalan Karena tadinya itu oleh pemerintah pusat berpikir bahwa Jalan-jalan yang ada di desa-desa itu belum ada Masih anu belum begitu nyambung Sehingga ada hambatan-hambatan Dengan adanya bantuan dana desa ini Semua infrastruktur sudah tersambung Sehingga pertumbuhan ekonomi di desa itu cukup bagus Itu infrastruktur Paut apa, tambak apa semua dan sebagainya Begitu juga BUMDES kita akan memberikan bantuan apa semua Dan perintah Pak Menteri desa itu akan diberikan bantuan minimal 200 juta perbundes Dan itu sudah pelan-pelan kita lakukan Ya, nama Ambo Endre Ontong Jabatan Kepala Desa Nepo Kecamatan Tanestolo Kabupaten Wajok Sulsel Alhamdulillah untuk pertama kalinya Jambore Desa ini digelar di Sulawesi Selatan Bahkan di Indonesia kayaknya Jambore Desa ini Uniknya di dalam Jambore ini Adanya pendamping desa Yang memberikan inovasi-inovasi Bahkan ada pameran Iya, ada beberapa inovasi yang Tepatnya karena kebetulan desa saya Berada di pinggiran Danau Tempe Yang kebetulan ada program Repetilisasi tingkat nasional Jadi di sana ada berupa Merubah daripada enceng gondok Ecing gondok ini menjadi biogas Merubah eceng gondok ini menjadi pupuk Itu adalah proses-proses Termasuk dalam penanganan sampah Dalam hal ini kita membuat Dari dana desa itu ada Tungku pembakaran sampah Otomatis 50% daripada penanganan sampah ini Bisa teratasi Saya titip Yang pertama Selama 4 tahun ini Kita banyak membangun jalan desa Banyak membangun Saluran irigasi Banyak membangun jembatan-jembatan desa Saya titip Yang pertama Ini terutama dalam penggunaan dana desa Arahkan Dalam pembelian barang Itu selalu membeli di lingkungan desa Yang kedua Saya titip Penggunaan dana desa ini Dimusawarahkan Tetapi betul-betul Fokus ada manfaatnya Untuk desa Saya berikan contoh jalan desa Kalau memang diputuhkan jalan desa Yang sebelumnya becak Tidak bisa dilewati Kalau hujan Diperbaiki Ya bisa Ini Yang 2013 2017 misalnya 13,47 Di 2018 Maret 13,2 Menurun Setiap tahun Menurun Kita harapan turun Turun Sehingga kemiskinan Nanti menjadi hilang Dari desa Ini Harapan Nantinya Titik akhir Dari dana desa Itu adalah Kalau kemiskinan di desa Semakin turun Semakin turun Semakin turun Agustinus Talling Dari Toraja Utara Ini luar biasa Kita semua pendamping dikumpul di Sulawesi Selatan Kita ada di sini untuk mendukung pembangunan desa Banyak jalan-jalan yang sudah dibangun Paut Paut dibangun Sarana kesehatan juga semua dibangun Jadi sudah banyak sarana-sarana infrastruktur yang terbangun dengan adanya dana desa Dengan adanya pembangunan ini Dana desa Maka Masyarakat bisa Meningkatkan ekonomi Kemudian mengangkut produk-produk lokal Sehingga itu Masyarakat sangat merasakan Manfaat daripada dana desa Sampai jumpa 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 Terima kasih.